On Sairam Baba seringkali mengatakan bahwa Namsmeren adalah cara termudah untuk mendapatkan pembebasan di Kali Yuga ini Pada tanggal 27 Juli 2019, tim Saimahila Jakarta telah menyelenggarakan Laksh Archena Dan dengan Rahmat Bhagwan, pada tanggal 24 April 2020 akan diselenggarakan untuk yang kedua kalinya Laksh Archena Dikarenakan oleh situasi wabah corona, Laksh Archena akan dilakukan di rumah masing-masing Apa itu Laksh Archena? Laksh Archena adalah mengulang nama suci Tuhan selama seratus ribu kali Kita akan melantunkan Om Bhagwan Sri Satya Sai Babaya Namaha Kita akan mengulang Om Bhagwan Sri Satya Sai Babaya Namaha selama seratus ribu kali bersama-sama Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan Laksh Archena ini? Kita membutuhkan alat-alat seperti sebuah box, foto suami yang Anda sukahi, beras yang berwarna kuning, kembang, vibuti, air minum, dan juga tali arti Anda dapat menggunakan arti yang seperti di center atau Anda dapat menggunakan sebuah tali dan diisi dengan minyak dan kapas Sebelum saya lanjut, saya ingin memperlihatkan bagaimana cara membuat beras kuning tersebut Kita membutuhkan beras, bubuk kunyit, dan air Kita akan memasukkan bubuk kunyit ke dalam beras Dan lalu akan kita campurkan dengan air Lalu akan kita aduk Sampai rata dan akan kita jemur di matahari Penggunaan alat-alat yang tadi itu hanya sebuah opsi Jika Anda tidak ingin menggunakannya dan hanya ingin duduk dan melantunkan nama Tuhan Itu tidak apa-apa Nah, mari kita lanjut ke penjelasan tentang mengapa kita menggunakan apa yang kita gunakan Box ini digunakan untuk meletakkan foto suami, bibuti, kembang, serta beras yang telah kita sediakan tadi Kita menggunakan foto suami untuk membantu kita fokus kepada wujud beliau Beras dipercayai dapat membawa kemakmuran dan keberuntungan Dan kunyit dipercayai mempunyai kekuatan penyembuhan Jika Anda berkenan, Anda dapat mempersembahkan bunga kepada suami di akhir dari lantunan mantra kita Ketika Anda mempersembahkan bunga ini kepada suami Di dalam hati Anda dapat berdoa Semoga kita dapat berserah diri kepada beliau seperti kita menyerahkan bunga ini kepadanya Bunga juga menimbulkan cinta kasih Dengan memberikan bunga sebagai simbol bahwa kita sangat mengasihi suami Bibuti ini akan mempunyai vibrasi yang sangat kuat dan positif Bibuti ini dapat Anda simpan dan gunakan Dan kapan saja Anda dapat mencampurkan vibuti ini di air yang telah kita sediakan Dan air ini dapat kita minum atau dapat kita gunakan untuk menetralisir vibrasi yang ada di rumah kita Selain dari itu, kita juga dapat menyediakan manisan sebagai presadem Presadem ini dapat kita bagikan kepada keluarga dan teman-teman Ketika kita membagikan presadem ini, di dalam hati kita dapat berdoa Semoga hubungan kita dengan mereka akan selalu manis Dan juga di dalam hati kita dapat berdoa Semoga hasil dari sadhana yang kita lakukan ini akan membawakan kita hasil yang manis Selain itu, kita juga akan menggunakan arti tali Anda dapat menggunakan arti yang seperti di senter Atau Anda dapat menggunakan tali seperti ini dengan minyak dan kapas Para bakta disarankan untuk tidak langsung duduk di atas tanah Melainkan duduk di atas sebuah alas Anda dapat menggunakan karpet, kushion, atau bahkan shawl Mengapa Anda tidak disarankan untuk langsung duduk di atas tanah? Karena dipercayai bahwa tanah dapat menyerap vibrasi yang ada di dalam diri kita Kita akan melantunkan nama bagawan selama seratus ribu kali Dan itu akan membawakan kita vibrasi yang sangat kuat Maka dari itu agar vibrasi itu akan berada di dalam kita Dikalankan agar kita duduk di atas alas Laksharchena akan dimulai tepat pada jam 7 malam Para bakta diharap agar untuk sudah siap di depan altar kalian pada jam 6.40 Semua peralatan yang dibutuhkan dapat disiapkan di pagi hari Anda dapat melakukan Laksharchena di depan altar Anda Atau dimanapun Anda merasa nyaman Para sisters diharapkan untuk berpakaian modis Serta menggunakan shawl atau selendang Dan para bakta pria diharapkan untuk memakai baju putih dan celana putih Mari kita melakukannya seperti bagaimana kita akan lakukan jika kita berada di center atau di puter parti Laksharchena adalah sebuah sadhana yang sangat suci Melantunkan nama Tuhan selama 100 ribu kali Pasti akan membawa vibrasi yang sangat kuat Maka dari itu para bakta diharapkan untuk mengonsumsi makanan vegetarian pada hari itu Setelah kita selesai melantunkan mantra Om Bhagawan Sri Setia Sai Baba Yanamaha Akan diadakan Bajan Session dan diakhiri dengan arati Terima kasih atas perhatiannya Saya ucapkan selamat melakukan Laksharchena dan semoga selalu sehat Om Sai Ram